Selamat datang di sesi pre-match press conference pertandingan PS Tira melawan Madura United untuk di sesi bersama tim PS Tira sore ini. Sudah hadir bersama kita di sini, head coach dari PS Tira, coach Igor Kriushenko dan perwakilan dari pemain Mas Guntur Triaji. Kira-kira gimana coach persiapan jelang laga perdana besok? Seperti apa kondisi tim saat ini terutama setelah satu setengah tahun kita gak ada kompetisi? Silahkan coach. Komanda, kata pasti seperti pemain, sudah berharga yang mencoba berhenti. Kita cuba sedangkan sedang untuk kepercayaan seperti yang lebih baik dalam perjayaan. Tapi, hanya percayaan yang akan menemukan kami. Dan saya berharga, kerana komanda mengindahkan kepercayaan kepercayaan dan kepercayaan kepercayaan. Untuk menemukan kepercayaan kepercayaan dalam perjayaan terutama. Saya ingin mengerti dan kepercayaan 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 kepercayaan. tidak sabar ya menunggu game pertama kita di Liga 2021 ini ya tim kita sudah siap akan tapi kesiapan itu nanti akan terlihat di game nanti, di game besok pastinya kita dengan mood yang bagus menghadapi laga pertama kita di Liga 2021 ini dan pastinya tim yang akan bermain berharap akan kemenangan siap, semoga jadi rezekinya Pak Estira oke, mungkin ke Mas Guntur dulu Mas Guntur sekarang apa sih yang paling ditunggu dari match perdana besok sama teman-teman ya pertama yang paling kita tunggu atmosfer pertandingannya karena kita satu setengah tahun tidak ada pertandingan yang bisa dikatakan resmi dan itu yang paling kita tunggu atmosfer Liga itu yang kita sedang hatikan selama ini oke gak masalah dengan prokes yang lebih ketat ini ya Mas gak ada masalah selama itu untuk kebaikan sepak bola Indonesia dengan untuk kepentingan kelanjaran sepak bola Indonesia tidak ada masalah ya oke kita mulai ke sesi tanya jawab ini untuk Coach Igor sudah ada dari Mas Muhammad Adi siapa pemain asing terakhir atau keempat persikabung musim ini atau hanya memang akan menggunakan tiga pemain asing aja Coach ini yang terakhir ini ini kita berharga kembali kendaran kembali kembali kendaran di Indonesia pemain meminta pemain-pamain 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 kembali kembali kendaran kendaran ini akan terlambat Ya, pastinya pemain terakhir kita, pemain keempat asing kita itu akan penyerang. Dan kita juga masih menunggu kebijakan PPKM ini ya, apakah sudah boleh pemain orang asing masuk ke Indonesia, pasti kita menunggu abah-abah dari kementerian juga, dan pemain juga menunggu abah-abah dari kita, dari klub. Pastinya kita menunggu dia dan si pemain tersebut juga tidak sabar untuk bisa bergabung dengan tim kita. Tapi sudah ada ya, masih disimpan dulu oleh pihak-pihak istirahat nanti, kejutan untuk kita semua. Yang kedua mungkin Coach, Persikabo banyak ditinggalkan pemain pilarnya, Abdul Leos Talu, Wawan Febrianto, hingga Rifat Marasabesi. Mengapa Persikabo tidak mencari pengganti yang se-level untuk tiga pemain itu? Bagaimana kita menunggu apakah kita tidak mencari pengganti yang kita mencari? Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Di tahun ini mungkin menjadi tahun yang sulit untuk semua klub Indonesia. Dan begitu pun kita mencari pemain, pastinya kita ingin mencari pemain yang ke-level dengan pemain yang pergi dari tim kita. Akan tapi kita juga menyusahkan dengan budget tim kita. Akan tapi meskipun kita menyusahkan budget, pemain tersebut juga tidak kalah kualitasnya. Oke, siap. Ini kemudian masih ada lagi dari teman yang sama. Ciro Alves cukup tajam di musim 2019 dengan 14 gol. Sekarang praktis Ciro tidak punya rekan sepadan di lini depan. Apakah Coach yakin Ciro Alves masih bisa tajam di musim ini? Maksud Ciro ini sempurna untuk mencoba juga sepadan di depan ini. Siap ini akan mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencobakannya. Dia adalah salah satu dari kami. menghasilkan kemampuan terbaiknya di Liga tahun 2021 ini. Ya apa namanya, kita juga berharap supaya Jiro berada dalam kondisi prima di setiap laganya dan dia salah satu dari leader di tim kita. Amin, semoga dalam kondisi terbaiknya ya Coach. Oke, ini berikutnya, masih untuk Coach Igor, bagaimana melihat kekuatan dari tim Madura United? Kira-kira siapa pemain yang diwaspadai mungkin untuk besok? Bagaimana kamu menurutul be, kamu menurutul ibu, kamu tidak mahu menurut untuk memakan bagaimana kamu menurut? Mada-kira siapa pemain yang benar-kira. Kita harus menghampiri memiliki beberapa pemain yang boleh memasak dara. Well, we're afraid of it. I think at the conference, we'll see the play of Maduro's team, and we'll give attention to the leader. I hope we'll be ready for the game. We'll make attention, pay attention ke beberapa pemain di tim-tim lain, tapi itu bukan alasan untuk tim kita menjadi takut terhadap tim lawan. Kita harus respect ke tim lawan juga, semua tim kuat, dan kita nggak boleh takut sama mereka. Mungkin kemas Guntur dulu ini dari saya pertanyaannya. Kan ada beberapa pemain lokal baru juga yang bergabung dengan Tira. Kira-kira adaptasi secara keseluruhan teman-teman di tim itu seperti apa, Mas, sekarang ini? Alhamdulillah teman-teman pemain baru yang datang, adaptasi cukup bagus, dan karena kita juga kan alhamdulillah sudah latihan bareng, ya sudah lumayan lama lah. Jadi, nggak masalah untuk adaptasi dan kejahatan pertandingan besok, kita bisa menampilkan yang terbaik dan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama. Amin. Oke, ini mungkin terakhir untuk Coach Igor. Sebelumnya Tira uji coba dua kali dengan Persija dengan hasil kekalahan. Apa evaluasi dari dua lagu uji coba itu untuk bekal melawan Madura besok? Nah, kamu sudah mencuba pemain kita, tapi jangan lupa untuk setiap kekalahan. Jadi, apa yang harus lupa untuk kekalahan kita? Ya pastinya apa namanya ada evaluasi dari Ya mungkin salah satunya itu kita harus lebih bisa memaksimalkan momen-momen di depan gawang Ketika kita menyerang, mendapatkan momen tersebut Mungkin masih kurang maksimal, tapi ini akan menjadi evaluasi untuk kita Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah Ya bola sporter